Apa kabar semua? Semoga baik-baik kabarnya mahasiswa sastra Inggris dan PBBM Angkatan 2019 atau 2018 yang sekarang sudah bersiap untuk mengambil PKL mulai semester depan semester ganjil 2022-2023 Surah ini senang sekali saya bisa menemui kawan-kawan dari Karibia di sini dan memberikan penjelasan sedikit tentang bagaimana itu menulis laporan PKL. Biar tidak berlama-lama, saya langsung saja bagikan dengan teman-teman apa sih laporan PKL itu dan seperti apa bentuknya dan bagaimana cara menuliskannya. Oke, ini informasi yang akan saya sampaikan nanti. Pertama mengenai elemen laporan PKL terus aspek-aspek administratifnya apa dan babnya apa saja. Mulai dari abstrak bab 1, 2, 3 sampai terakhir kesimpulan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Elemen-elemennya PKL itu apa? Elemen-elemennya laporan PKL itu adalah pertama ada dokumen administratif yang kedua ada abstrak ketiga acknowledgement atau ucapan terima kasih table of contents sampai selanjutnya ada semua bab ada bibliografi atau referensi dan terakhir appendix. Jadi pada intinya isi dari laporan PKL itu ini saja. Untuk yang ingin saya tekankan adalah bahwa satu acknowledgement ini nulisnya terakhir-terakhir atau ucapan terima kasih itu nulisnya terakhir ketika semuanya sudah selesai dan ingin mengucapkan terima kasih. Jangan sampai belum apa-apa sudah mengucapkan terima kasih. Itu membuat yang menilai nanti yang mengoreksi jadi agak riku. Ini belum apa-apa sudah dikasih ucapan terima kasih. Akhirnya ya mau nggak mau jadi dimudahkan. Jadi jangan. Terus abstrak ini nulisnya terakhir setelah semuanya selesai. Jadi ini terus di appendix ada beberapa hal yang dimasukkan ke sana mulai dari dokumen log-nya log atau catatan harian selama di tempat PKL atau surat penilaian dari PKL dan juga mungkin surat-surat izin yang berhubungan dengan PKL ini. Kalau ingin dimasukkan di sana boleh. atau ketika PKL harus mengerjakan sesuatu membuat sesuatu nah hasilnya itu boleh juga disertakan di sini. Baik mari kita lanjut ke bagian pertama yaitu dokumen administratif. Isinya apa saja dokumen administratif ini? Ini pertama lembar pengesahan dasar pemimpin terus lembar pengesahan tim penguji penyiapan keaslian karya dan bukti pemimpinan. jadi ini yang biasanya masuk ke dokumen administratif untuk PKL. Khusus untuk 8 kali pemimpinan ini atau dokumen bukti pemimpinan biasanya boleh ditaruh di akhir. Jadi itu bagian pertama. Bagian kedua adalah abstrak. seperti tadi saya sampaikan abstrak ini nulisnya terakhir setelah semuanya selesai. Dan abstrak itu saya pikir kawan-kawan di sastra Inggris sudah belajar beberapa waktu yang lalu ketika mengambil mata kuliah introduction popular literature kalian belajar cara membuat abstrak. Abstrak itu intinya adalah ringkasan singkat atas seluruh laporan yang sudah ditulis. Jadi karena ini singkat maka dia harus bisa merangkum setiap bab dalam ya satu dua kalimat saja. Jadi setiap bab itu satu dua kalimat kalau total ya kurang lebih lapan sampai sepuluh kalimat. Baik ini satu contoh abstrak yang bisa kawan-kawan lihat silahkan di pause videonya atau di screen capture untuk melihat. Pada intinya adalah di bagian awal kita jelaskan bahwa PKL ini adalah bagian dari persyaratan kelulusan. Terus di sini saya sebutkan travel agency A. Untuk menjelaskan bahwa PKL ini berhubungan dengan konsentrasi wisata saya misalnya seperti itu. Terus kita jelaskan yang sebenarnya adalah isi dari bab dua. Ini permasalahan yang ditemukan ketika PKL dan di sini disertakan di bab dua juga. Terus disebutkan sini some of the employees in the travel agency tentu ini menjelaskan isi bab dua tadi. Selanjutnya according to the principles of tourism services such attitude can be detrimental to the business bla bla bla. Nah ini adalah rangkuman dari teori yang ada di bab tiga. Dan selanjutnya therefore in the light of the bla 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 principles I propose that the company needs to bla bla bla. Intinya bagian ini adalah rangkuman dari bab empat dimana kawan-kawan mengajukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan teori yang sudah diulas di bab tiga. Oke kita lanjutkan ya. Selanjutnya setelah abstrak tadi kita berikan bab satu. Bab satu ini pada umumnya adalah introduction pendahuluan tentang seluruh laporan ini. Isinya ada background atau latar belakang dan kemudian objektif of the internship yang menjelaskan tujuan dari internship ini apa dan kenapa di tempat ini. Dan selanjutnya ada scope of the report ini menjelaskan cakupan dari laporan ini nanti apa saja. Ini akan menjelaskan signifikansi dari pertama kegiatan PKL dan kemudian laporan ini nanti apa. Signifikansinya dijelaskan. Dan terakhir operational definitions of the key terms yang merupakan daftar istilah-istilah yang banyak muncul atau muncul secara signifikan dalam tulisan ini dalam laporan ini. Biasanya kita menulis operational definitions of the key terms itu di bagian akhir. Setelah kita melakukan pengamatan dan kemudian mengulas teori dan kemudian mengajukan solusi baru kan kita ketemu bahwa kata-kata yang sangat penting atau signifikan di sini yang kita tidak ingin disalahartikan oleh orang adalah kata A, B, C, D, and so on. Jadi itu. Bab satu isinya ini. selanjutnya kita jalan ke bab dua. Secara umum bab dua ini adalah laporan tentang kegiatan di tempat PKL atau kegiatan PKL itu sendiri. Tapi agar kita bisa memberikan kejelasan maka yang diceritakan bukan hanya kegiatannya saja tapi juga ini. Ada berbagai hal ini yang diulas oleh si pendulis. Pertama general description of the company gambaran umum perusahaan. Terus kedua the activities while you were in the company or while you were doing your internship. Dan selanjutnya ada permasalahan the problems. Berbagai hal yang dihadapi di sana kita tuliskan ini. Problems ini sangat penting karena nanti pada bab tiga kawan-kawan akan mengajukan teori. teori itu dari mana? Dari permasalahan ini. Kalau kita sudah mengidentifikasi satu masalah, dua atau tiga, maka kita akan mencari-cari kira-kira teori apa yang akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi itu isinya gambaran umum, aktivitas, dan permasalahan. Kalau misalnya tempat PKL-nya itu sangat bagus, tidak ada masalah sama sekali, kalian bisa sangat bersyukur kalau itu terjadi. Kalau itu yang terjadi, maka yang perlu kita lakukan adalah mengambil pelajaran dari sana. Hal-hal penting apa yang bisa kita ambil, kita pelajari untuk kemudian kita ulas dan sampaikan kepada orang lain. Jadi itu. Tapi tidak ada yang sempurna di dunia ini. dan di tempat yang bagus pun kita masih sesekali menemukan hal-hal yang bisa ditingkatkan. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya di bab tiga, kita akan bicara tentang general theories and principles. Pada umumnya, kita akan mengulas teori-teori yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi sudah kita sampaikan di bab dua. di bagian akhir dari bab dua tadi. Isinya bab tiga ini apa? Nah, ini. Bisa dibagi menjadi tiga bagian. Misalnya, teori dan prinsip pertama yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kalau masih ada teori lagi, sampaikan lagi teori yang kedua. Dan kalau misalnya ada teori ketiga, ya sampaikan lagi. Tidak ada batasan untuk minimal atau maksimal jumlah teori yang perlu kita ajukan. tapi lazimnya satu teori itu tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai hal. Jadi, dua atau tiga itu yang standar sejauh saya tahu selama memimpin DKL. Oke, semoga tidak ada pertanyaan sejauh ini. Kalau ada pertanyaan, kita bicarakan di forum atau disampaikan lewat email saja. Di bab empat, kita akan bicara tentang solutions to the problems. Jadi, tadi di bab dua, mengajukan atau menyampaikan permasalahan yang ditemukan. Di bab tiga, mengulas teori-teori yang kemungkinan bisa menyelesaikan masalah. Dan di bab empat ini, kita jelaskan solusi dari masalah yang kita hadapi tadi itu apa. Bagaimana menyelesaikan permasalahan di bab dua, berdasarkan teori di bab tiga. Ini penjelasannya secara panjang lebar. Bisa disajikan. Isinya apa saja? Nah, begini. Pertama, biasanya jumlah bagian di bab empat ini tergantung jumlah masalah yang tadi diulas. Kalau kita mengulas atau mengajukan dua masalah, berarti di bab empat ini minimal ada dua bagian. Satu bagian untuk masalah pertama atau solusi untuk masalah pertama dan di bagian kedua ada solusi untuk permasalahan kedua. Ada kalanya juga ketika kita punya satu masalah tapi masalahnya itu besar dan berdampak ke hal-hal lain, maka di bab empat ini kita memberikan beberapa solusi yang bisa dipakai sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah. Oke, dan terakhir bab lima yang isinya adalah conclusion and and suggestions. Seperti judulnya bab lima ini isinya pertama conclude meringkas semua yang sudah disampaikan dari bab satu sampai bab empat dan kedua suggest solutions suggestions. Jadi berdasarkan ini tadi oh maaf suggestions di sini mengacu pada saran apa yang bisa kawan-kawan berikan kepada prodi sastra inggris atau bahasa mandarin sebagai prodi asal teman-teman dan kepada perusahaan dan juga ke pihak-pihak lain yang terkait. Jadi itu pada intinya di bab lima ini. Conclusion and suggestions. Selanjutnya setelah bab lima selesai ada references and appendix bibliografi dan apa ini appendix itu lampiran di bibliografi ini kita tuliskan semua yang kita kutip di dalam laporan mulai bab satu sampai bab lima dan sedikit menganjurkan untuk bagian teori di bab tiga tadi saya menganjurkan kawan-kawan untuk mencari bahan sebisa mungkin menggunakan jurnal ilmiah kalau tidak bisa jurnal ilmiah mungkin bukulah kalau tidak ada buku baru kita menggunakan website atau sumber-sumber lainnya secara umum akan lebih baik kalau jurnal dan buku mendominasi artikel website kalau memang harus boleh digunakan tapi jangan sampai ini menjadi yang paling banyak atau mendominasi yang lain-lainnya karena seringkali kita punya kecenderungan mengambil dari website secara acak tanpa mengetahui bahwa website ini website yang kredibel atau tidak banyak bahkan kawan-kawan yang mengutip dari blog pribadi seseorang di wordpress atau dimana saya juga blogging dan saya cukup senang dan yakin dengan yang saya tuliskan tapi ya yang saya tuliskan sebagai blogger di blog wordpress itu kemungkinan besar saya sendiri yang tahu tidak melewati proses penyaringan atau peer review jadi kualitasnya sebagai sebuah sumber jauh di bawah kualitas tulisan-tulisan yang ada dalam buku yang sudah diedit atau jurnal ilmiah yang sudah melewati peer review jadi itu yang harus ditekankan kalau bisa artikel jurnal ilmiah yang selalu up to date dan buku yang diutamakan dalam penulisan ini jadi referensinya nanti isinya banyak yang dari jurnal ilmiah atau buku yang kedua appendix appendix ini isinya seperti tadi saya bilang boleh diisi dengan catatan pemimbingan atau boleh juga diisi dengan penilaian supervisor di tempat kerja atau karya-karya atau dokumen yang dibuat selama mengikuti PKL asalkan tidak dokumen rahasia kalau ada dokumen yang confidential jangan sampai dimasukkan ke sini kenapa? karena ini nanti kan diakses banyak orang adik kelas bisa mengakses atau kalau sudah diterbitkan dalam bentuk digital orang lain bisa mengakses jadi jangan yang seperti itu kalau misalnya dokumen-dokumen berbentuk karya-karya seperti membuat flyer membuat promosi atau membuat membuat konten di mana itu boleh dimasukkan di sini sebagai appendix sebagai lampiran bandahan jadi itu yang paling umum setelah itu ya lulus kawan-kawan lulus dari PKL dan melanjutkan deskripsi baik seperti itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan semoga semoga ini cukup memberikan gambaran tentang seperti apa laporan PKL yang perlu kawan-kawan nanti buat terima kasih untuk perhatiannya salam dari Karibia semoga tetap sehat di sana bye